Ittabi'u ma'un zila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun Apakah Mu'awiyah termasuk dalam kalangan sahabat? Apakah beliau juga pernah meruatkan hadith? Subhanallah, kok bisa ada pertanyaan seperti ini? Mu'awiyah bin Nabi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu Salah seorang sahabat yang mulia Yang digelari sebagai khalul mu'minin Pamannya kaum mu'minin Mu'awiyah yang disebut oleh Nabi SAW Bahwa siapa yang paling pertama mengarungi lautan berperang dia masuk surga Dan itu di dalam sejarah Islam Mu'awiyah yang pertama melakukannya Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu Yang dipuji oleh Nabi SAW Di dalam berbagai hadith Dan beliau meruatkan banyak hadith Dari Rasulullah SAW Ada mustad Mu'awiyah di mustad Imam Ahmad itu Silahkan dibaca disitu Baik Biasanya yang bertanya tentang Mu'awiyah itu Itu orang-orang syiah saja Tapi saya anggap mungkin Saudara kita yang bertanya ini Karena banyak lewat nama Mu'awiyah Dan pernah dengar-dengar Ya mungkin ada hal yang perlu diapa Ditanyakan Jadi Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu ini Ini subhanallah Mungkin di masa sekarang ini Termasuk sahabat yang paling banyak pahalanya Kenapa? Sebab orang berbicara tentangnya Dengan kebatinan Dan kedustaan Ya Kalau ada yang berbicara tentang kebatinan dan kedustaan Terhadap Mu'awiyah Pahalanya mengalir untuk siapa? Untuk Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu Karena itu tidak ada ahli sunnah Yang berbicara jelek terhadap Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu Kalau ada yang berbicara jelek tentang Mu'awiyah Maka itu bukan ahli sunnah Walaupun dia mengaku dirinya ahli sunnah Baik Amin Amin